Kalau mengebicarain persahabatan nanti file lain di NCT sih harusnya gak perlu diragukan lagi Yuta, Taeyong, dan Jonny memang saring banget terlihat akrab satu sama lain Dan rupanya baru-baru ini Yuta dan Taeyong pernah sampai melakukan tes persahabatan ketika wawancara bersama El Jepang Kira-kira apa saja yang mereka berdua bicarakan di sana? Kalau penasaran langsung saja simak video ini sampai habis yuk Sebenarnya kalau bicarain tentang member yang paling dekat dengan Taeyong Beberapa NCTzen pasti akan menyebutkan nama Duyong Karena bisa dibilang hubungan persahabatan mereka itu antara seperti musuh bebuyutan yang gak akan mau saling kalah Ataupun seperti dua orang tua yang memiliki 21 anak alias 21 member NCT lainnya Jangankan NCTzen, para member NCT lainnya saja sering menggoda Taeyong dan Duyong tentang hubungan persahabatan itu Bahkan Taeyong sendiri pernah sampai tersipu malu gara-gara terlalu sering digoda oleh para member lain Makanya ketika bulan Januari lalu Taeyong melakukan live streaming dan menceritakan kalau ia baru saja melakukan sebuah pemotretan Rahasia dengan sahabatnya jelas aja para NCTzen langsung menebak kalau pemotretan yang dimaksud adalah dengan Duyong NCT Namun siapa sangka kalau rupanya pemotretan yang dimaksud adalah dengan sahabatnya yang lain yaitu Nakamoto Yuta Nggak cuma melakukan pemotretan, Yuta dan Taeyong juga melakukan tes persahabatan dan juga wawancara Dalam wawancara itu mereka menyebutkan tentang awal pertemanan mereka yang ternyata kacau banget Yuta menyebutkan kalau kesannya pertama kali bertemu dengan Taeyong di tahun 2012 adalah Pria yang akrab di sapa bubu itu terlihat keren dan tampan Namun Taeyong lalu menceritakan kalau meskipun ia sempat merasa senang memiliki teman seumuran yang berasal dari Jepang Tapi hubungan awal persahabatan mereka rupanya nggak selalu indah loh Nggak bisa dipungkiri sih kalau mereka sering banget berantem Kalau menurut Taeyong sih pertengkaran itu niatnya sebagai bentuk candaan aja Tapi kalau cara bercandanya dengan mematikan pemanas air ketika Yuta sedang mandi di musim dingin sih Nggak heran bikin kesel Bahkan saat wawancara itu dengan bercanda Yuta meminta Taeyong untuk kembali meminta maaf padanya Meski begitu pada akhirnya candaan yang dilapisi dengan pertengkaran itulah yang mendekatkan mereka Kalau menurut bubu sekarang justru Yuta yang sering bercanda dengan cara berteriak mengagetkannya Taeyong sih nggak masalah ya karena terkadang hal itu bisa menjadi cara terbaik Untuk bisa mendapatkan energi ketika para member NCT sedang lelah karena menunggu terlalu lama di ruang tunggu Tapi ya tetep aja sih kagetnya nggak bisa dihindari Nggak cuma sering bercandain Taeyong, Yuta rupanya juga selalu mendukung sang leader NCT itu loh Karena sebagai sang leader dari grup dengan member banyak Taeyong sering banget merasa dapat banyak tekanan Untungnya Yuta selalu memberikan dukungan dengan cara memberikan pujian dan semangat Dan di sisi lain, Yuta juga percaya kalau Taeyong bisa selalu membuat merasa tenang Khususnya ketika mereka berada di atas panggung Ingin tahu informasi seru lainnya seputar NCT? Klik di kira atas untuk lanjut Jangan lupa subscribe juga biar kamu bisa tetap update Terima kasih udah... Terima kasihầy Terima kasih.